Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Apa kabar anda hari ini Semoga semuanya sehat walafiat Semangat ya Dan semoga saja hari ini Lebih baik daripada hari kemarin Amin amin ya rabbal alamin Dan senang rasanya kembali kita di podcast muslim Dan seperti biasa nanti ini di program ini Kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan Yang sudah masuk Dan akan dijawab oleh Tamu kita dan narasumber kita Ada pun di kesempatan kali ini Terhadir ya seorang ustad Yang gak asing lagi kita akan sapa dulu Assalamualaikum Ustaz Enri Ripai Masya Allah Masya Allah sehat nih Pak Ustaz ya Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Hari ini Pak Ustaz Pertanyaan kita itu berkaitan dengan masalah musik nih Pak Ustaz Jadi mungkin akan kita bahas secara tuntas di kesempatan kali ini Berkaitan dengan masalah musik nih Apalagi banyak ya dalil-dalil Ataupun para ulama lah bisa dikatakan Terkhusus di negeri kita tercinta Indonesia ini Banyak pro kontra masalah berkaitan dengan musik Makanya kita akan luruskan Dan kita lihat Mana nih dalil-dalil yang lebih roji Ataupun yang lebih mendekati dalam kebenaran nih Pak Ustaz Namun sebelum kita bacakan pertanyaan tersebut nih Pak Ustaz Kita akan seperti biasa ucapkan terima kasih dulu sama pemirsa nih Pak Ustaz Izin dulu Ustaz ya Nah pemirsa dimanapun Anda berada ya Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemirsa Yang telah membantu program-program salam televisi dan juga radio hari salam FM Tetap bisa mengudara Dengan Anda mengirimkan sedikit harta yang Anda miliki Untuk kelangsungan ya biaya operasional Ataupun biaya produksi dari salam TV dan juga radio hari salam FM Ya mungkin bagi Anda juga yang mau menyumbangkan sedikit Apa yang Anda miliki tersebut Silahkan ya kirimkan ke nomor rekening yang tertera layar kaca Anda Ya lebih tepatnya di nomor rekening BSI Ya dengan nomor 541-4111-116 Atas nama salam TV Oke Ustaz langsung aja kita akan Bacakan pertanyaan yang masuk di kesempatan kali ini Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya mau bertanya nih Ustaz Kami di sekolah itu ada kegiatan Eskul yaitu Nasid Acapella dan juga band Nah semua kegiatan kami itu bernuansa islami Dan lagu-lagu yang dibawakan juga bernuansa islami Pertanyaannya Apakah kegiatan kami ini termasuk melalaikan juga nih Ustaz Karena kami dengar kalau bermusik itu bisa melalaikan dari agama Nah bagaimana nih dengan musik religi Yang isinya justru lebih mengenalkan dan mendekatkan diri kepada agama islam Terima kasih Pak Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa manu ala hama wa'adu Kepada penanya terkait tentang pertanyaan Secara umum tentang hukum musik Dan apakah kegiatan yang mereka lakukan itu termasuk kegiatan yang melalaikan Karena mereka memiliki kegiatan ekstra kurikuler Yaitu kegiatan yang mengandung hal-hal nyanyian, lagu-lagu dan musik Seperti acapella dan lain sebagainya Seperti itu ya Ya baik Pertama untuk musik sendiri Itu disebutkan tentang keharamannya Berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW Yang beliau sabdakan Layakunanna min ummati akwamun yastahillun alhirra walharira walhamra walmaazif Sesungguhnya akan ada segolongan orang dari kaumku yang menghalalkan zina Dan sutra dan khomar serta alat-alat musik Nah dari redaksi hadis ini Ketika dikatakan akan ada dari umatku yang menghalalkan Maka disimpulkan bahwasannya Pada saat itu Hukum tentang musik Kemudian zina Kemudian kain sutra Kemudian khomar Itu pasti haram Jadi ada orang yang menghalalkan Karena memang itu sebelumnya hukumnya adalah haram Jadi ada orang yang mencoba menganggap itu sebagai sesuatu yang halal Nah ada pun dengan hubungannya Apakah yang kami lakukan itu melalaikan Maka poin yang paling utama Ketika sesuatu itu diharamkan Bukan hanya karena dia berpotensi melalaikan Enggak Tapi karena Apa namanya Intinya itu sudah diharamkan Dan pengharamannya itu Tidak melekat pada apakah dia melalaikan atau enggak Begitulah melihat bagaimana Apakah musik itu diharamkan Karena dia melalaikan atau enggak Enggak perlu seperti itu Tapi karena ada dalil yang mengharamkan musik itu Maka dia tidak boleh dilakukan Tidak boleh dikerjakan Ini yang harus dipahami oleh penanya Nah ada pun Jika yang ditanyakan adalah sesuatu yang mubah Sesuatu yang mubah Kemudian ditanyakan apakah ini termasuk perbuatan yang melalaikan Sehingga dia diharamkan Maka sesuatu yang melalaikan dari hal-hal yang Yang diwajibkan atas kita Seperti sholat dan amalan-amalan lainnya Maka itu Maka itu diharamkan Jadi Ringkasnya Jawaban untuk penanya tadi Yang pertama musik itu haram Terlepas dari apakah dia melalaikan atau tidak melalaikan Bagaimana sikap seorang anak Ketika dia menghadapi kegiatan eskul yang seperti itu Maka dia harus meninggalkan kegiatan tersebut Jika Meninggalkan kegiatan tersebut berdampak besar Atau mudorot terhadap status dia di sekolah tersebut Maka dia harus berbicara dengan Dengan gurunya dan menyampaikan apa yang sebenarnya dia pahami Supaya gurunya itu juga mengerti Karena ini bagian dari bagian dari dakwah Nah pada umumnya kegiatan estrakurikuler itu Memiliki beberapa opsi ya Tidak harus hanya kita ikut di bagian musik Ya Tidak harus kita ikut di bagian musik Ada kegiatan-kegiatan lain yang mungkin lebih bermanfaat Dan jauh dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tohib Oke Ustadz Bukannya di zaman Nabi SAW juga dulu ada juga alat musik Atau musik ya Pak Ustadz Ya Nah bukannya juga dulu juga Nabi SAW Membiarkan anak-anak ketika lebaran itu Bermain Apa namanya istilahnya itu Gendang ya Atau rebana gitu Nabi SAW itu membiarkan Artinya itu kan Dimubahkan dibolehkan Atau kenapa Ada tadi seperti yang Antum jelaskan tadi Bosannya itu diharamkan mutlak Nah ini bagaimana dengan Periakuan Nabi sendiri Ada pun pembolehan yang terjadi di zaman Nabi SAW Itu adalah di waktu yang khusus Dan di tempat yang khusus Juga dengan alat yang khusus Nah sekarang kan musik ini ada bermacam-macam Dengan berbagai alat Dan orang juga tidak melihat tempat dan waktunya untuk Bermusik itu tadi Nah di zaman Nabi itu adalah Di tempat yang khusus Dilakukan oleh orang yang khusus Dan pada momen-momen tertentu Jadi ini tidak dilakukan Berulang-ulang dan Menjadi ciri khas atau kebiasaan Para sahabat Rasulullah SAW Jadi ini tidak benar Menjadikan satu contoh ini Untuk Mengeneralisir Hal-hal yang Tadi yang umum sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui Hadis yang Sudah kita sebutkan tadi Demikian Baik Maksudnya tadi Bisa diperjelasin Orang-orangnya khusus Alat-alat musiknya khusus Dan juga waktunya khusus Sebenarnya Orangnya harus seperti apa ini Apakah orangnya yang nyanyi itu Harus ganteng dan harus cantik Tapi yang penting tidak seksi Atau mungkin juga Alat musiknya Yang penting Bukan alat musik mahal Atau juga mungkin Waktunya itu Kita lihat Ya kalau bisa Waktunya Jangan setiap hari Tapi Seminggu sekali Tidak apa-apa lagi Iya Jadi di Waktu yang khusus Itu adalah Saat-saat Pernikahan Dan Mengumumkan Sebagai Pemberitahuan Kepada orang lain Bahwasannya ini kita ada Agenda atau ada Acara pernikahan Kemudian dilakukan oleh Orang yang khusus Itu orang Anak-anak Yang mereka ketika melakukan itu Tidak menimbulkan fitnah Ya Bukan wanita Bukan laki-laki Bukan juga banci Dan lain sebagainya Dengan alat yang khusus Ini hanya khusus Rebana Jadi bukan Bukan semua alat Bukan alat kecapi Atau alat yang bisa dipetik Alat yang bisa dipukul Seperti drum Bukan Tapi khusus Rebana Jadi yang khusus Yang khusus ini Jangan sampai Ditarik Untuk membolehkan Hal-hal yang Yang umum tadi Jadi semua alat Dijeneralisir Ini semuanya boleh Semua jenis nyanyian Boleh Kemudian semua Siapapun yang Melantunkan musik itu Boleh Bukan seperti itu Kalau perkaranya Berkaitan dengan Masalah fitnah Atau tidak fitnah Ya itu kan Tergantung Orang itu Memandang Kalau misalnya Ada tuh Laki-laki nyanyi Kalau saya lihat Biasa aja Saya terfitnah Sama suara laki-laki Nah ada juga Orang yang Agak ada Kelainan-kelainan Walaupun Anak-anak Yang nyanyi Anak-anaknya sendiri Kagum Apa Terfitnah Wah ini cocok Ini dijadikan mantu Tinggal bentar lagi Nunggu dia Udah balik Bisa dinikahkan Nah ini kan Tergantung orangnya Tergantung orangnya Dan kita tidak tahu Bagaimana orang itu Jadi sikap kita sendiri Itu gak bisa mewakili Sikap kita sendiri Itu tidak bisa mewakili Sikap orang lain Bisa jadi kita Biasa terhadap sesuatu Tapi bagi orang Itu adalah sesuatu Yang sangat-sangat sulit Untuk dijaga Seorang lelaki Sulit dia menjaga Dirinya dari wanita Seorang wanita Bisa jadi sulit Dia menjaga dirinya Dari laki-laki Jadi masing-masing ini Memiliki fitnah Memiliki cobaan Dan apa yang Apa yang dilakukan oleh syariat Terhadap pengharaman Pengharaman sesuatu tersebut Itu Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala Sudah tahu bagaimana Bagaimana Kondisi hambanya Jadi gak bisa kita Menyimpulkan Satu kasus Berdasarkan bagaimana Sikap kita Itu tidak bisa Tapi bagaimana Dalil itu Mengatakan Meskipun itu Bertentangan dengan Rasa Sikap Atau Idealisme kita Ya tetap kita harus Tunduk kepada syariat itu Itu yang paling Yang paling utama Jangan kita bandingkan Ah gak apa-apa kok Aku minum komar Misalnya Aku gak mabuk kok Berarti gak apa-apa Karena komar itu Yang paling bermasalah Kan mabuknya Gak bisa kita Kita jadikan ini Sebagai satu Satu kesimpulan Atau satu Satu sikap Untuk Menilai atau Menyikapi Hukum-hukum Yang ada di dalam syariat ini Baik Anda mau kembali lagi Ke alat musik lagi nih Pak Ustadz Tadi yang disebutkan Bahwasannya Di zaman Nabi Rebana Kalau menurut Anda Pak Ustadz Ya Bukannya juga Di zaman Nabi itu kan Belum ada muncul Alat musik Alat musik yang terbaru Drum misalkan Atau juga mungkin Piano dan lain sebagainya Ya adanya itu Kulit ontah ya Sama Apa namanya Sama Sarangannya itu Mungkin dari Batang pohon Dan lain sebagainya Ya kalau mungkin Di zaman Nabi itu Udah ada Alat musik yang sekarang ini Bisa dipencet-pencet Langsung bunyi Keyboard misalkan Ya Ya mungkin bisa aja Itu yang diperbolehkan gitu Bukan begitu Ya bukan seperti itu ya Pak Selamet Jadi Kita memahami Hukum-hukum Di dalam Islam ini Itu tidak harus Sebagaimana Kita memahami Apakah itu ada Di zaman Nabi Ini kan Nggak ada di zaman Nabi Bagaimana Nabi Bagaimana Islam Bisa mengharamkan ini Sama juga Seperti mungkin Kita ambil contoh Rokok Rokok itu kan Tidak ada di zaman Nabi Kenapa dia bisa haram Di zaman ini Jadi nggak bisa seperti itu Ya karena memang ada Ada kaedah-kaedah Yang bisa kita pahami Ada hadis-hadis Yang menyebutkan Tentang satu kaedah Namun kaedah itu bisa Mencakup Beberapa hal yang Memang dia Tidak perlu kita sebutkan Rinciannya Kenapa? Karena kalau Setiap perkara Pengharaman itu Selalu disebutkan Rinciannya Maka Akan ada banyak Mungkin bahkan Jutaan Ayat Al-Quran Ataupun hadis Yang kita butuhkan Untuk mencari hukum itu Karena di setiap zaman Itu ada hal-hal yang berbeda Mulai dari 1400 tahun yang lalu Itu pasti ada Hal-hal yang berbeda Hal-hal yang baru Jadi kita nggak mungkin Mencari sesuatu Tentang hukum itu Harus dengan Hal-hal yang mendetail Seperti Kan piano Nggak ada zaman Nabi Bagaimana piano itu Bisa diharamkan Kemudian gitar listrik Nggak ada Misalnya seperti itu Jadi ini bukan Bukan Pembandingan yang Tepat Untuk mencari Satu hukum Terkait tentang musik itu Allah Alam Apakah Kendang Atau juga Drum Itu bisa dikiaskan Dengan rebana Pak Ustaz Toh dia bentuknya Hampir sama ini Dan fungsinya juga sama Dan teknik pemukulannya Atau bunyinya Juga sama Artinya Kalau sejenis Rebana itu Diperbolehkan Seperti juga di zaman Nabi Kalau memang sejenis Ada yang menganggap sejenis Cobalah drum itu Digantikan aja dengan rebana Nggak usah Drum itu disama-samakan Dengan rebana Apakah mau? Nggak laku lah Ustaz Makanya itu berarti Ini adalah satu hal yang berbeda Dari rebana Jadi nggak bisa disamakan Rebana ya rebana Drum ya drum Gendang ya gendang Artinya memang Alat musik yang Dibolehkan itu Hanya rebana Iya dan itu dilakukan Oleh orang yang khusus Di tempat yang khusus Dan waktu-waktu yang khusus saja Toh kalau ditambah Ecek-ecek sikit Atau bekas kulit botol Itu tutup botol Apa nggak Diperbolehkan juga Jika tujuannya adalah Bermusik Tujuannya bermusik Apalagi itu bisa Melalaikan orang Maka Jika tujuannya bermusik Maka hukumnya sama Apalagi sampai Melalaikan Memalingkan orang dari kebenaran Maka ini lebih Lebih parah lagi Pertanyaan berikutnya Tadi masih berkaitan Dengan masalah itu Yaitu masalah Acapella Acapella ini musiknya Ini dari mulut nih Pak Ustaz Bukan dari Alat musik Nah ini bagaimana hukumnya Tapi kita tahan dulu Kita harus rehat nih Ustaz Nah pemirsa Dimanapun Anda berada Kita rehat sejenak Dan Kami juga mengajak Bagi Anda pemirsa Yang menyaksikan kami Dan mendengarkan kami Kalau ada pertanyaan-pertanyaan Yang ingin diskusikan Di kesempatan kali ini Silahkan Untuk dapat menghubungi kami Baik itu di 061-79-44-282 Atau melalui Pesan Whatsapp Di 0852-77-99-2202 Dan jangan kemana-mana Tentang bersama kami Di Podcast Muslim Terima kasih telah menonton! Ya Alhamdulillah pemirsa Kita kembali lagi Di acara Podcast Muslim Dan Kami juga masih mengajak Bagi Anda yang mau bergabung Untuk berdiskusi Di kesempatan kali ini Silahkan Untuk bisa hubungi kami Bisa secara langsung Di 061-79-44-282 Atau bisa kirimkan Ya pertanyaan Anda Ya melalui pesan Whatsapp Di 0852-77-99-2202 Tapi Ustaz tadi Sempat tertunda Pertanyaan dari penanya Salah satu Bentuk eskul Yang ada di sekolahnya Tadi adalah Yaitu acapella Acapella ini setawana ya Pribadi itu Dia tidak menggunakan Alat musik Tapi pakai mulut Jadi Back sound Ataupun Latar belakang musiknya Itu pakai mulut semua Jadi Gitar Piano Dan lain sebagainya Itu gak laku disitu Lebih hemat gitu Kalau pakai mulut Gimana nih Pak Ustaz Apakah tetap diharamkan Atau gak nih Iya Selain Acapella Beatbox juga ya Iya Kayaknya sama Iya Jadi Dalam hal ini Karena memang ini adalah Hal yang terbaru ya Dan Kalau gak salah Ini adalah hal yang baru Dan dulu kita gak mengenal Tentang ini Tapi saya kurang tahu pasti Apakah Ini dulu sudah ada Atau gak Namun kalau Memang tujuan dari Dari Apa yang dilakukan ini Sebagai Pengganti dari musik Ya Maka ini Hukumnya tetap sama Dan juga Tidak ada Kalau Dan juga Setahu saya Bahasanya itu gak ada yang murni Bahasanya hanya Mulut Tapi ada juga Ditambahkan nanti Efek basnya Efek ininya Efek itunya Segala macam Sehingga dia memang Seolah-olah Walaupun sumbernya dari mulut Tapi ketika dia sudah Di ekspor Sudah di Di render Maka dia jadi seperti Seolah-olah dia alat musikah Gitu Jadi secara apa Saya Belum bisa Saya gak tahu Pasti apakah ini diharamkan Atau dihalalkan Hanya saja Kalau memang Tujuannya itu tadi Melalaikan Maka Ini termasuk hal yang Diharamkan Alih Allah Subhanahu wa ta'ala Sebenarnya nih Posen Yang lebih spesifik lagi Yang disalahkan itu Yang ataupun Yang disalahkan Alat musiknya Atau suara yang ditimbulkan Oleh alat musik tersebut Atau jangan-jangan Dua-dua Udah alat musiknya Tidak diperbolehkan Dan juga Suara yang ditimbulkan Juga gak diperbolehkan Jadi kalau Apa namanya Ditanya Apakah alat musiknya Atau suara dari alat musiknya Gitu ya Nah Alat musiknya saja Kita sudah Diharamkan untuk Memainkannya Menggunakannya Begitu juga Apalagi dengan Mendengarkan hasil Dari apa yang diharamkan itu Suaranya Maka ini hukumnya Apakah yang Diharam Apakah Alat musik Apakah nyanyian itu Termasuk Alat musik Nah itu maka Pembahasannya Kalau menurut saya itu Pembahasannya berbeda Seperti itu Allah alam Artinya Syair Itu dibedakan Antara syair Itu dibedakan Antara syair Dan musik Nah kalau untuk syair Sendiri bagaimana Pak Ustadz Apakah diperbolehkan Karena kan ada juga Orang yang nyanyi Itu tanpa diiringi Dengan alat musik Iya Kalau syair Itu dibolehkan Dan itu jauh berbeda Dengan Apa namanya Musik Atau alat musik Seperti itu Karena syair itu Berisi Pujian Berisi ilmu Berisi pelajaran Kalau kita di Indonesia Mungkin ada Pribahasa Ada puisi Ada prosa Dan lain sebagainya Seperti itu Ya Kadang syairnya itu Ya mohon maafnya Itu kadang Gak gena gitu istilahnya Iya Makna-maknanya itu Kebanyakan Apalagi di Negara tercinta kita ini Kebanyakan tentang Masalah cinta lah Iya Ya kadang mohon maafnya Masalah perzinahan juga ada Dari musik Dari syair tersebut Apakah yang ini Diperbolehkan Sementara musik yang islami Dilarang Iya Jadi kalau Dilihat Dari Hukumnya Bahasanya syair Itu seperti kita berbicara Ya jadi dilihat Bagaimana Bagaimana Bait-bait syair itu Dibuat Ya Kalau kita berbicara Berbicara itu Mubah Tapi kalau Pembicaraannya adalah Pembicaraan yang jelek Yang kotor Yang cabul Dan lain sebagainya Maka ini haram Begitu juga syair-syair Ketika membuat syair itu Berisi Hinaan Cacian Makian Kemudian Hinaan kepada Allah dan Rasulnya Maka ini diharamkan Jadi kalau Untuk masalah ini Itu asalnya adalah Mubah Jadi dilihat dari Bagaimana Bait-bait syair itu Dibuat Seperti itu Oke Pak Ustadz Syairnya bagus Liriknya bagus Mengandung Nasihat-nasihat Dakwah Kemudian juga Musiknya ya Apa ya Bisa dikatakan juga Enggak terlalu gulu Enggak terlalu berlebihan Dan berbau Timur Tengah Islami Banyak orang Dapat hidayah Dari mendengarkan Syair Dan musik tersebut Karena memang Liriknya bagus Liriknya dakwah Nasihatnya bagus Sehingga orang tersadar Lepas dari Homar Lepas dari Perjudian Masa tetap Tidak diperbolehkan Iya Gimana ya Kalau Kalau kita menolak Tentang Musik itu Haram Dengan Dengan mengambil Sample-sample Atau contoh-contoh Yang jarang Yang seperti itu Maka ini tidak benar Nyatanya lebih banyak Kalau orang yang tersesat Yang lalai Itu karena musik Sangat sedikit Orang yang merasa Dia dapat hidayah Dia benar Dia rajin sholat Dia rajin beribadah Lalu dia Apa namanya Berangkat haji dan umroh Dia berjihad itu Karena musik Sangat sedikit Jadi tidak Tidak betul Itu hanya Satu Mungkin dapat Sample satu orang Kemudian sampel itu Dijeneralisir Bahwasannya Musik ini Tidak selamanya Dia memiliki keburukan Mengandung keburukan Karena memang Kebanyakan orang Lalai itu ya Karena musik Ada tidak orang Sholat jamaah Di lapangan Ketika mereka Melihat konser Tidak ada Semua orang lupa Sholat ketika Melihat Menyaksikan konser musik Karena memang ini Bukti Sebab bahwasannya Musik itu memang Melalaikan Dan tidak bisa Kita campur adukan Antara yang hak Dan yang batil Dan dari mana Kita mengatakan Bahwasannya Ini musik religi Ini musik islami Sementara Asalnya itu saja Dia sudah dianggap Sebagai sesuatu yang Yang haram Berarti apakah dia Mu'alaf Dia masuk islam Bagaimana kita Menakar itu Sebagai sesuatu Yang islami Ataupun yang religi Ya sudah Kalau dia ingin Bersyair Bersyair saja Kalau dia ingin Membuat Sesuatu Nyanyian yang Mungkin Apa namanya Berisi baik-baik Nasihat Atau Baik-baik Pujian Amalan-amalan Soali Ya enggak apa-apa Tapi tanpa diiringi musik Bisa enggak Kona'ah enggak Dia terhadap itu Nah kalau dia enggak Kona'ah Enggak bisa Ini harus 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 ada musiknya Maka Ini tidak betul Enggak benar Ini bentuk tori koda Wah Ustadz Bagaimana kita Mendakwahi orang-orang Yang hobi dengar musik Kalau kita enggak masuk Kedalam sistem Kita enggak masuk Dalam Apa yang mereka Sukai Jadi 1400 tahun Yang lalu Itu sudah ada Ayat yang turun Di antara manusia Ada orang yang Mengpergunakan Ucapan yang Tidak berguna Ya Abdullah bin Maksudkan Ini adalah Nyanyian Atau lagu-lagu Kemudian tadi Hadisnya Jadi 1400 tahun Yang lalu Sudah ada Redaksi yang Menyebutkan Tentang nyanyian Dan musik Artinya dulu ini Sudah ada Pak Selamet Nah Kalau dulu ini Sudah ada Kenapa enggak dipakai Oleh Rasul Sallallahu Alayhi wasallam Untuk berdakwa Seleranya Ustadz Pesannya beda Ustadz Di zaman Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Itu berkaitan Yang Masur itu Adalah syair Orang-orang itu Sukanya syair Bukan ke musik Ustadz Nah kalau sekarang ini Orang itu sudah Kesair dan musik Apakah itu Enggak bisa Dijadikan Dalil Pembolehannya Pak Ustadz Kalaupun Syair Apakah syair itu Menjadi wasilah utama Rasul Sallallahu Alayhi wasallam Ketika berdakwa Enggak juga Gitu Enggak juga Dan Musik itu Sudah ada Gitu Bukan hanya Karena Pasiennya Zamannya Berbeda Enggak 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 hanya Mutlak Seperti itu Tapi Karena itu tadi Mudorotnya itu Lebih banyak Daripada manfaatnya Meskipun kita katakan Manfaatnya itu ada Sama seperti Khomar Ya Ya Alunaka Alunaka'anil Khomri Kira-kira Ketika ditanya Tentang Khomar Itu ada Manfaatnya Di Khomar itu Tapi Dosanya Mudorotnya Efek negatifnya Itu ternyata Lebih banyak Dan lebih besar Khomar itu Jadi apakah Lantas Khomar ini Dibolehkan Enggak Enggak Dibolehkan Hanya karena Memang Dilegitimasi Sama Allah Di dalam Al-Quran Itu ada Manfaatnya Tapi Mudorotnya Lebih besar Jadi gak bisa Karena ini ada Manfaatnya Ini bisa Apa namanya Ini membuat orang Katanya hijrah Katanya seperti ini Ya Itu Saya kira Perbandingan yang Gak sesuai Gitu Artinya Kalau memang Musik itu Disalahkan Ataupun diharamkan Wah Kuping kita Setiap hari itu Masuk hal yang Haram-haram Karena di zaman sekarang Ini gak bisa lepas Kita Dari yang namanya Musik Kemanapun jalan kita Terdengar tuh Musik Kemanapun berangkat Terdengar tuh Musik Nah ini bagaimana ya Pak Ustadz Berarti kita udah gak sehat lagi Hidup di zaman sekarang ya Pak Ustadz Iya Ya memang betul Sekarang Banyak orang yang hidupnya Hampir tidak bisa terlepas dari Musik Mulai dari Pagi Bangun tidur Ketika mereka Sudah mulai menghidupkan musik Sebelum tidur Mereka juga nanti Karokean dulu ya kan Jadi tetangga-tetangga Dan lain sebagainya Itu banyak Gak bisa Kita terlepas dari musik Karena Di lingkungan yang tadi Banyak orang-orang yang Mendengarkannya Nah maka disini harus dibedakan Apa hukum Mendengarkan Dan Mendengar Ya kalau mendengarkan Itu Itu seperti Kesengajaan Tapi kalau hanya mendengar Kemudian kita berlalu Maka ini tidak Tidak masalah Yang bermasalah itu Mendengarkan Menyengaja Mencari-cari Ya kan Kemudian untuk kita dengarkan Gak apa-apa Gak boleh Tapi kalau mendengar Ketika kita lewat Satu tempat Kita pergi ke pasar Ternyata disitu ada musik Namun kita punya kebutuhan Ya kita Gak masalah Kita tetap berada di pasar itu Karena tujuan kita itu Bukan tujuan mendengarkan musik Walau Musik itu tetap Terdengar di telinga kita Maka Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni kita Atas Perbuatan ini Karena memang Kita gak bisa melepaskannya Karena faktor lingkungan Yang ada Di sekililing kita Bukan karena Kitanya yang Menyengaja Allah alam Kita rehat kembali Nanti kita akan lanjutkan Kembali pembahasan kita Ya berkaitan dengan Masalah Syair dan musik ini Tapi kita harus rehat Dan pemirsa dimanapun Anda berada Jangan kemana-mana Karena setelah yang berikut ini Kami akan kembali lagi Bersama kami di Podcast Muslim Sampai jumpa di video selanjutnya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah pemirsa Kita kembali lagi di Podcast Muslim Di kesempatan kali ini Dan kita masih membahas Berkaitan dengan masalah Ya musik dan syair Taib Ustaz Berkaitan dengan musik dan syair Alhamdulillah mungkin setelah Kita mendengarkan penjelasan Antum Ya memahami tentang penjelasan Apa yang Dalil-dalil Nabi SAW sampaikan Tadi bahkan di ayat Al-Quran juga ada Oke lah Ustaz Kita sudah lepas Dari hal tersebut Atau mencoba untuk melepaskannya Tapi namanya dulu Anak muda Anak band kan gitu Ya Ngumpuli duit Ya sedikit-sedikit Ya beli alat musiknya Dan harganya itu bukan murah Bukan tutup botol Yang dibuang di pinggir jalan Kita kumpulin Tapi kita belinya di toko Harganya mahal gitu Setelah kita Melepaskan diri dari tersebut Pertanyaannya Daripada dibakar kan sayang tuh Tabzir Iya Dan itu kan gak boleh Dalam agama kita Mubazir gitu Kita jual gitu Pak Ustad Iya Diperbolehkan gak nih Pak Ustad Jawabannya tidak Diperbolehkan Jadi menjual alat musik Yang dilakukan oleh orang yang Baru hijrah Atau orang yang hijrah dari alat musik Sama yang dilakukan oleh pedagang Penjual alat musik Maka ini sama-sama tidak dibolehkan Diharamkan Kenapa? Karena dengan alat musik ini Dia akan membuka jalan Membuka peluang bagi orang lain Untuk bermusik Sama seperti dia Ketika dia dulu masih Di dalam kubangan Atau maksiat Dalam bermusik Maka ini tidak diperbolehkan Jadi Kalaupun kita menganggap itu Mahal Kemudian kita anggap itu Mubazir Kemudian kita anggap Kita rugi karena kita udah Ngumpuli uang yang Banyak dengan waktu yang lama Maka Ini anggap aja sebagai Hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala Atas dosa dan kesalahan Yang kita lakukan Jadi Sudahlah kita Bersalah Dan kita ingin bertobat Mengaku tobat Kemudian Kita masih berpikir Kan rugi Gak bisa seperti itu Justru seharusnya Kita yang Seharusnya kita gak boleh merasa rugi Karena itu Seharusnya kita merasa bersyukur Karena Allah subhanahu wa ta'ala Sudah memberikan kita hidayah Kemudian kita Akhirnya kita harus memilih Apakah kita Ingin Mengambil kesempatan Dari dosa-dosa yang kita lakukan itu Atau Yang betul-betul lepas Oke kita tahan sejenak Ada telepon masuk Kita angkat dulu Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Dengan ibu siapa dan dimana ibu Ibu Lina Di Nagatimun Oke Ibu Lina Silahkan pertanyaan Ibu Lina Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Aku Ustaz Ibn bertanya Tadi kan cerita tentang musik Semenjak Udah tau Kalau itu gak ada gunanya Sekarang kan masih ada itu Yang namanya Perspekt PCD Kepingin juga kayaknya Timbang dia buat semak Dijual Nanti aku pikir Dijual nanti dimanfaatkan juga Untuk musik orang Kita ikut juga kan Dibiarin disitu Kayaknya Matawak terganggu Kalau PCD-nya pun gitu juga Ada DVD Ada apa aja gitu kan Kalau kaset-kaset Udah dibuang Udah dihancurkan Tinggal dua macam itu Apa boleh kita jual Dengan orang Supaya jangan ada Kaset disitu Ustaz Itu aja Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Oke Ini berkaitan dengan Speaker nih Speaker bukan alat musik Iya Bukan alat musik Bukan alat musik Dan banyak orang Memanfaatkannya Tapi kan kita Kalau jual Kita gak tau Ini mau dimanfaatkan Sebagai apa nih Untuk speaker keyboard Atau untuk speaker majid Kan gitu Jadi kira-kira Kalau speaker ini Boleh kita jual Kalau speaker Kita boleh menjualnya Gitu Karena Kita gak punya Hak dan kita Juga Jangan sampai Kita terlalu Apa bahasanya Kita terlalu memikirkan Apa yang dilakukan orang lain Terhadap alat yang kita jual Padahal sebelumnya Dia mubah Contohnya juga pisau Ya kan Pisau Pisau ini mubah Tapi kita gak boleh Apa namanya Berpikir negatif Bahasanya orang akan Memakai pisau ini Untuk membunuh orang Jadi kita gak boleh Menjual pisau Tapi kalau yang beli Memang pembunuh Kan kemungkinan besar Ini bakalan dipakai untuk bunuh Ya berarti kita laporkan Dia sama polisi Jangan kita layani Dia untuk membeli pisau Ya artinya begini Pak Ustadz Ketika kita menjual speaker itu Sama tukang keyboard Kemungkinan besar kan dipakai Untuk keyboard kan Betul Berarti jangan kita jual kepada dia Jangan kita jual kepada dia Tapi kalau dipakai untuk Kebutuhan atau hal-hal yang lain Untuk sebagai acara-acara Sebagai apa namanya Perantara untuk Pengeras suara Pengeras suara Kemudian untuk Ayat Quran Perdengaran ayat-ayat Al-Quran Atau ceramah-ceramah Maka ini tidak masalah Gitu Ya gak masalah Jual VCD Jual speakernya Gak masalah Karena memang Apa namanya Da'wah itu disebarkan Melalui perantara-perantara Itu tadi Ya jadi Musik pun disebarkan Memang melalui Melalui perantara-perantara Itu tadi Tapi kita memang harus melihat Bahasanya Ada loh Peluang da'wah itu Memang disebarkan melalui itu Hal-hal yang mubah itu Disebarkan melalui itu Jadi kita melihat Disitunya saja Jangan kita sampai melihat Ini apakah dipakai Untuk nyebarkan musik Apakah ini nanti dibawa Ke diskotik Untuk orang joget-joget Karokean Dan sebagainya Selama kita gak punya ilmu Gak sampai ke sana Ya Gak apa Jual saja Tapi kalau kita sudah dapat Informasi Dia adalah Tukang musik Nanti dia buat gini-gini Maka Ya ditahan saja Untuk tidak dijual Atau gunakan sendiri Sampai Alat itu memang Betul-betul rusak Dan tidak terpakai lagi Oke saya Anda mau kembali lagi Di pertanyaan awal tadi Yaitu berkaitan dengan Masalah Menjual alat musik tadi Bukannya nih Ini Kalau kita jual Dan uangnya itu Kita infakkan Ke masjid Misalkan Ini kan lebih bagus Daripada tadi Solusi yang tuang bilang tadi Bakar gitu kan Ini bentuk hukuman dari Allah Ini kan jadinya Mubazir gitu loh Dan bukannya Islam itu kan Melarang untuk Mubazir Dan ketika kita Jual tadi Kita berdoa Kepada dia Supaya Ya moga-moga Dia dapat hidayah Nanti abis ini Abis itu dijual lagi Gitar sama dia Atau alat musik Dijual lagi sama dia Iya Kita kembali dulu Bagaimana Seseorang itu Harusnya bertobat Ada rukun Yang harus Dijalani dia Yang pertama adalah Menyesali Perbuatannya dahulu Ya Kemudian Bertekad untuk Tidak mengulanginya Yang ketiga adalah Memohon ampun Sebanyak-banyaknya Atas dosa yang telah Dia lakukan Nah ketika dia Sudah memulai Dirinya untuk Berhijrah dari musik Karena musik ini adalah Sesuatu hal yang Maksiat yang Sangat besar Yang sangat berat Maka Apa nilai penyesalan Yang dia lakukan Pada saat itu Ada enggak Ya Ya nyesel aja Sama perbuatan yang lalu Nyesel aja Sama perbuatan yang lalu Kalau dosa itu Kita tinggal Kalau sesuatu itu Kita tinggalkan Hanya Terus kita merasa Plong Maka Apa penyesalan yang Dia lakukan Harusnya ada Nah penyesalan Ketika meninggalkan musik itu Adalah Kita menyesal Karena kita udah Pernah beli itu Kemudian Kita harus Mengorbankan dia Itulah penyesalannya Tapi kalau Kita meninggalkan musik Kemudian alatnya Kita jual Sehingga kita dapat duit Apa nilai penyesalan Yang kita dapatkan Tidak ada Tidak ada Bahwa justru kita Senang saja Jadinya orang Hijrah dari musik itu Karena dia Meninggalkan musik Tapi dia tetap Bisa dapat cuan Dapat keuntungan Karena dia bisa jual Alat-alatnya Jadi Bagian dari Menghancurkan Atau membakar Atau Tidak memberikan Alat musik dia Kepada orang lain Itu bagian dari Bentuk tekad dia Dia bertekad Untuk tidak Mengulangi perbuatannya Lagi Dia gak mengulangi Perbuatannya Tapi dia memberikan Itu kepada orang Agar orang Membuat perbuatannya Yang lalu Oke Saya jualnya Gak sama orang Islam dah Saya jualnya Sama orang Non muslim Nah mereka mah Bodo amat Mau buat Nyanyi Tiga hari Tiga malam Gitar-gitaran Ataupun Permusik-musikan Itu kan Itu kan Berusan mereka Tiga gitu Taufus yang jual Bukan sama orang Islam Pada dasarnya juga Berdagang Ataupun Malah Masalah perdagangan Sama orang Non muslim Kan disah-sah Saja diperbolehkan Apakah ini bisa jadi Solusi Iya Pada asalnya Berdagang dan Bermuamalah Kepada muslim Dan non muslim Itu sah-sah Saja dan Dibolehkan Jika hal yang Diperdagangkan Adalah hal-hal Yang boleh Tapi kalau hal-hal Yang tidak boleh Maka sama saja Dengan muslim Dan non muslim Itu juga Kita tidak boleh Berdagang Atau bermuamalah Dengan mereka Menjual alat musik Menjual komar Menjual daging babi Dan menjual-menjual Hal yang Bagi kita haram Bagi mereka boleh Ini sama Tidak ada perbedaan Diantara muslim Ataupun non muslim Gitu Jadi tetap Tidak boleh Kita menjual Alat-alat musik kita Kemudian kita Mengambil Keuntungan darinya Kemudian Dengan alasan Mau kita infakkan Atau kita sedegahkan Kalau kita mau infakkan Infakkan dengan Harta yang bersih Yang halal Yang tidak dari Penghasilan Menjual Alat-alat musik Allah Karena Sebagaimana Ada perkataan ulama Ketika kita Berinfak dengan Harta yang haram Itu taubahnya Kita seperti Mencuci dengan Airnya Air kencing Maksud kita Baik mencuci Tapi dengan Wadah atau Wasilah yang kotor Jadi tetap Dia tidak akan bersih Demikian Allah Alam Artinya Mau gak mau Ya harus kita Musnahkan Misalkan Dibakar Dan lain sebagainya Iya Kita harus Musnahkan Bisa kita Bakar Bisa kita Hancurkan Dan lain sebagainya Yang penting Jangan sampai Alat ini Di Pergunakan Dipergunakan oleh Orang lain Untuk melakukan Kemaksiatan yang Serupa Ya kalau untuk Dibakar Masak 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 Ya itu lebih Bagus Bermanfaat Masak Masaknya Gak ikut Haram Sama juga Ada orang yang Salah juga Mereka ketika Memutuskan berhijrah Memboykot Alat musik Mereka Menyengaja Membeli alat musik Itu untuk Dihancurkan Nah ini Lebih Tindakan Lebih Lebih Konyol lagi Lebih bodoh Untuk apa Dia Menunjukkan Rasa Bensinya Terhadap musik Dengan membeli alat itu Baru dia Kemudian dia Menghancurkan Ya ini Lebih Konyol dan Salah juga Jadi bukan hanya Orang yang Tadi sudah Punya kian ya Kemudian dia Menghancurkan Itu kemudian dia Menjual itu Salah Dan juga ini Menyengaja membeli Untuk menghancurkan Nah ini salah juga Jadi bukannya ada Ulama yang mempraktekan Seperti itu Ada Saya pernah dengar Kisah bahwasannya Dulu ada seorang Laki-laki Yang membeli Komar Sengaja Dengan harapan Nanti Hari ini Gak ada yang mabuk Kemudian dibuang Komarnya Iya dia Pendapat Apa yang dilakukannya Itu adalah Mewakili pendapat Dia pribadi Itu gak bisa Diterapkan Kepada Orang lain Secara umum Seperti itu Terima kasih Atas penjelasannya Dan nampaknya Waktu kita sudah habis Tinggal satu menit lagi Jadi kita cukupkan dulu Pembahasan kita Sampai disini Dan terima kasih Atas Ilmu yang telah Hantum sampaikan Semoga saja Ini menjadi Ilmu tambahan Dan juga Penguat kita Hijrah kita Agar kiranya Kita menyesali Perbuatan-perbuatan kita Yang terdahulu Dan tidak mengulanginya lagi Dan mendoakan Teman-teman kita Yang masih terjerumus Dalam dunia Permusikan itu Bisa lekas Dapat hidayah Amin Tapi pemirsa Dimanapun Anda berada Kita cukupkan dulu Perjumpaan kita Sampai disini Dan sampai jumpa Di episode berikutnya Dan kami Mohon maaf Atas segala Kekurangannya Dan juga Sampai jumpa Di pertemuan berikutnya Dan kita Pembahasan yang Lebih menarik lagi Untuk itu Kami tutup Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih